PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur mengukuhkan tim percepatan akses keuangan daerah kabupaten kota seprovinsi Gorontalo di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Rabu 7 Desember 2022. Pengukuhan turut disaksikan oleh Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Sarjito, serta Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara Gorontalo dan Maluku Utara, Winter Marbon. Hamka menuturkan perluasan akses keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan dan mendukung pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kepada TPAKD Kabupaten Kota yang telah dikukuhkan, penjagup Hamka berpesan untuk segera menyusun dan mengimplementasikan program-program yang bisa mengakselerasi perluasan akses keuangan kepada masyarakat. Di masa pandemi pasca COVID-19 yang tengah melanda beberapa bulat lakang ini, perbuasan akses keuangan memiliki peran yang sangat penting untuk pemulihan ekonomi. Sesudah dengan mempercepat akselerasi pemulihan modal kerja kepada pelaku WKM dan realisasi peragam istimulasi perjagaan dan program pemerintah sehingga perekonomian dapat bertarung. Dasar pembentukan TPAKD tertuang dalam Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900 tanggal 15 Desember 2021 tentang pembentukan TPAKD. Dalam surat edaran mendagri tersebut diintruksikan agar pemerintah daerah segera membentuk TPAKD paling lambat 15 Desember 2022. Saat ini sudah terbentuk 464 TPAKD di seluruh Indonesia. Terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 430 TPAKD kabupaten kota. Khusus untuk TPAKD provinsi Gorontalo sudah terbentuk dan dikukuhkan pada 19 September 2017 yang kemudian diperbaharui kembali melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo No. 216 Tahun 2021. Terima kasih telah menonton!